Terima kasih telah menonton! 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 kan dia ada di belakang aku ganteng orang yang eyeliner kemarin yang... emang... namanya siapa yang gue lupa? Nick kunawan gak pake yang mau segala ngapain sama temen kantor dia bukan satu perusahaan sama aku juga dia itu perusahaan ketiga lebih suka bule atau Chinese-Chinese lah kayak yoke hidung ini juga dioperasi enggak yang dioperasi cuma tete sama rambut doang enggak cinta Lorakil enggak mungkin cinta Lorakil beneran mau enggak kan ada gila-gilanya Hai bye-bye bukan sih ngendut enggak Kak ajak aku melonte dong koyong ih maknya melonte ngajak-ngajak melonte emang sorangan atau? ngajak-ngajak emang dek itu dek dek Tauran ngajak-ngajak coco coco menghibur coco berdiri kakipisan resep abis jadi ya guys selama ini yang waktu aku ngomong tentang Nikita segala macem berarti Nikita itu dipengaruhi sama Fitri aku udah kasih lihat kalian kan jadi aku tuh pernah deket dan baik sama Nikita walaupun ujung-ujungnya Nikita jahat sama aku segala macem tapi dia dipengaruhi oleh Fitri ya jadi bagian sini orang-orang yang benci sama aku atau suka sama Nikita karena dia dipengaruhi oleh Fitri tapi aku juga harus bilang bahwa ini juga gila-gila yang macem-macem mau bunuh gue ada di Youtube kalian lihat aja kalo misalnya suara aku gak muncul di Youtube ada ada foto kakak sama Nikita kita pernah live bareng tetep jadi jelma bager walaupun dijahatin orang emang ini nah kemarin ketemunya kalo Fitri sana kesini yang penting orangnya bisa diatur sama dia jadi kalo misalnya kalian lihat se toxic itu Fitri nah sosisnya berdua kalo gak ada udah gak bisa disetir sama dia kayak Nikita kayak Ola kayak dulu temennya siapa ya kalina ujungnya dia depak dia tuh germuk guys dan lontek juga tapi udah aman sama Nikita buat istirahatnya berapa ayam sejang istirahatnya berapa ayam sejang istirahatnya berapa ayam sejang istirahatnya berapa ayam sejang Kayak ada yang bilang Nikita ga mungkin Nikita Transgender lah gila-gilanya Nikita hamil tiga anak Kalian nanti gila-gilanya juga bilang Nikita Transgender Apa itu? Bagus! Sampai jumpa! Mereka mau di sini? Mereka mau di sini? Hahaha 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 So kalo ada temen-temen kantor mau bayar cucu diterima gaji tanggu Halo Tergantung cakep kak Tapi ga bisa juga mereka gajinya cuma 100 dolar 200 dolar sehari guys Gak bisa bayar gua Gua kan tarifnya 600 dolar Gak bisa bayar gua Gua kan tarifnya 600 dolar Gak bisa bayar gua Gak bisa bayar gua Gak bisa bayar gua Gua kan tarifnya 600 dolar Nah itu anak lho bang Tiga Iya Engga itu Yang ngomong Transgender itu Ehh Gue waria sama gue Gue yang waria So kalo pulang ke Indonesia ada rencana buka api ga? Engga lah Kecuali ada koko-koko yang mencobain aku Boleh lah Gratis Koko-koko cakep Koko-koko hollywing Boleh lah Cabain aku Yang peong-peong itu jangan ya Aku geli Gak usah bahas yang lain-lain ngapain lu ngatur gue Cici cantik Hai Kenyang ya guys Koko-koki sih iya Koko-pik Oh Koko-pik iya nanti kita ketik ya Kakak katanya melapor Dilaporkan sama Kakak katanya dilaporkan Udah Udah dari 2 tahun yang lalu dilaporin Apa? Kak bahas Lolita dong ngapain bahas Lolita Siap Siap Gak semuanya aku nge-review lucky Lagian kalian kena aku gara-gara Nikita dan Nikitri kan Jadi Jadi secara ga langsung Kalian Kalian Harus tau Pembahasannya Gitu ya guys Jadi aku bilang Aku gak dendam sama Nikit Aku gak pernah Apa Benci sama Nikit Cuman Apa yang dia bilang Ya aku harus Harus speak up gitu loh Karena kan selama ini dia nge-bully aku Jadi aku harus stand up Tapi sekarang aku tau bahwa Dia itu dipengaruhi oleh Fitri Ya Begitu Entah kenapa semua yang kayak aku bilang Aku salah percaya Iya Jadi kalo misalnya aku salah Aku gimana Aku harus bilang speak up Jadi selama ini ternyata guys ya Fitri itu memperalat nih kita Ya Secara keuangan juga Secara Apa Sosmed Secara Pekerjaan Secara 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 Apa lagi ya Semua dia yang atur Ya Jadi dipengaruhi semua sama Fitri Harus begini harus begitu harus begini Begitu Begitu Kakak udah tabayun sama kan Nggak Aku gak harus Aku gak harus Apa Kenal atau deket sama Nikita Cuman Aku harus Objektif Kalau misalnya Nikita Nggak Nggak Nyinggol Nyinggol Dan gak salah Aku harus bilang dia gak salah Jadi semoga ini aku berdamai sama Nikita juga Ya Oke Tapi aku harus bilang bahwa selama ini Nikita itu diperalat ya Sampai ruginya banyak loh guys Nikita Bukan rugi sih uangnya dipakai sama Fitri guys Jadi kemarin-kemarin kan aku taunya si Nikita itu dibayar endorsean buat apa nge-up salon jual pajama segitu kan Nahira Nahira Residen ternyata dia gak dibayar guys Ya Nikita itu gak dibayar malah dia rugi berapa miliar gitu Karena Ya uang-uangnya Nikita dipakai ini dipakai itu Ya Kasian sih sebenernya Nikita udah dipenjara Nikita udah dipenjara gara-gara Gara-gara Fitri Dia di penjara ini Yang mengenal Nih aku ceritain lagi ya Yang mengenalkan Nikita ke Askara Apa siapa namanya Askara Mantan suaminya Nindya Ayunda itu Fitri loh Ya Dia yang meng-setupkan Di kantornya si Teteh Teteh Maca Ya Teteh Ola Namanya bukan Teteh Maca Teteh siapa Teteh Ocak Aduh Teteh Ocak Habis itu Yang menyerang si Nindi itu yang disuruhnya Padahal yang temennya Nindi itu Fitri loh Ya kalian harus tahu ya Yang temennya Nindi itu Adalah Fitri Sahuteru Jadi yang racun itu adalah Fitri Dan semua yang dalang-dalangnya itu adalah Fitri ya guys Jadi disini kita sampai di penjara gara-gara di apa Mencemarkan nama baik Kadit Dito Mahendra Gara-gara Fitri Terus sekarang dia sampai Kehilangan Antoni dan Loli Sampai kurang ajar sama Nikita Gara-gara Fitri Yang brainwash Loli Sama Sama Antoni biar kabur itu loh Fitri loh Ya Aku nggak tahu jadi itu siapa Aku yang tahu Aku yang bahas Nikita dulu sama Fitri ya Aku nggak tahu kalau misalnya aku belum Nggak tahu ceritanya Aku nggak mau ngarang Yang ngeri nggak sih Jadi yang nyuruh NM ngomongin Dito itu FS betul Berarti Nikita diperalat Iya karena dia Lagi tempat yang sedih Di tempat yang depresi Apa cerai sama Kak Dito Latif Dipo Latif Dan masuklah si Fitri itu Jadi pertemanan itu mempengaruhi kita ya guys Aku berteman sama Lonte aja di Lonte Tapi aku tidak menyalahkan mereka Aku menikmati Ya Jadi kalau misalnya Harus tanggung jawabnya Cuman Pengaruh Berasarnya Nikita melakukan ini Berantem itu Adalah Fitri Yang mendomplangkan Yang Membikin Drama-drama itu Fitri guys Ya Jadi Aku Sekarang Mau Membuka Apa ya Membuka Membuka Pemikiran kalian bahwa Aku tidak benci sama Nikita Aku tidak Marah sama Nikita Sampai detik ini pun Ya Dan aku tidak bakal membahas Nikita Kayak gimana-gimana Ya Aku harus netral Aku harus objektif Gitu kan Oke Selormon akhirnya ketahuan banget yang pegang Fitri Sekarang Fitri lagi bahas masalahnya Itu Tiba Selormon bahas Iya Dari awal juga emang si Fitri Karena Bahas Cirina Bahas Si Jade-Jade ini Bahas Siapa lagi Chelsea Maya Enggak ada hubungannya NM sekarang jadi lebih baik Doain aja semoga dia fokus ke Nge-repair dia gitu loh Ya Gitu Oke Jadi aku pikir gini ya guys Apapun yang Yang udah terjadi Mungkin aku harus Ada Titik untuk Stop gitu Satu stop Dan dua kalo misalnya aku ada salah Apapun Untuk Nikita aku Bisa merendahkan diri Dan Meminta maaf ke Nikita Karena Dia barbar Aku ikut barbar Seharusnya gak begitu Ya kan Tapi yaudahlah Yang udah terjadi udah terjadi Di take back Jadi karena aku udah tau sekarang Apa yang terjadi Dan Siapa dalang Dan Siapa yang Mempengaruhi Nikita Itu adalah Fitri Jadi sekarang yang aku cucar adalah Fitri Ya Gitu Kayaknya Kayaknya FS lagi adenggang sama Riva Aku gak begitu kena Riva juga Ya Ya Jadi Jebi kok gak ke US lagi Nanti katanya mau ke US lagi Jadi gitu ya guys Aku tidak mau berantem sama Mamisa Aku tidak mau berantem sama Nikita Tapi kalo misalnya mereka mau tetep begitu ya it's okay Sama Julie juga gak 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 mau Ribet Ribet dan gak mau Tapi kalo misalnya mereka mau itu pasti aku meng-clearkan nama gue Ya Itu mangkok isiapan sambal Udah abis Jadi begitu dulu ya guys Singkat dulu Besok aku baru barbar Fitri itu kok agak-agak kayak Pengen tampil dengan kayak postingan kayak berkesan niat Mungkin karena duitnya jelek Dulunya jelek Emang dulunya lontek Miskin Tapi kenapa kakak sebenci itu sama Sama kak Sama kak VS kakak Aku tidak benci dan tidak marah sama Fitri Tapi aku harus mengklarifikasikan Karena Kejahatan Fitri itu terlalu guys ya Dia sampai Apa Menghina Dan Mengancam Dan Apa ya Mengembarkan aib ibu kandungnya sendiri Ya Apa Anak tirinya mau dipenjarain Aku mau dipenjarain Gitu Aku tidak membenci dia Ngapain membenci seorang Tapi secara gak langsung Kita harus meng-clearkan Karena kan Dia Seolah-olah di social media ini Ibu perih Jadi biar jangan ada Jangan ada korban-korban lainnya Kayak Aku kan salah satu korban dari Fitri Ibunya salah satu Korban dari Fitri juga Chelsea Maya Korban dari Fitri Cirina korban dari Fitri Si Siapa Si Jade Jade ini juga korban dari Fitri Siapa lagi ya Nindi Ayunda korbannya dari Fitri Siapa lagi banyak korbannya Fitri Hai Hai Baby Z juga Kan Jadi udah terlalu banyak Kenapa sih Badannya Fitri bagus Komen padahal yang Body goes Buak Biasa banget Kayak umum Ibu-ibu sih 50 tahun yang galal Apa masih kurus gitu Teteknya Singsted Bener Apa Mukanya ditarik benang tiap minggu Gitu kan It's okay Kalo emang ada bagus-bagusnya Harus bilang bagus guys ya Gitu Oke Jadi aku mau balik lagi kerja Aku cuman penutupan doang Aku udah clear Masalahnya sama Nikita Aku gak harus berteman Aku gak harus menghubungi Nikita Cuman aku memberi statement Bahwa apa yang Aku Lakukan selama 2 tahun ini sama Nikita Itu pure Mengklarifikasi aja Aku tidak pernah di Aku tidak pernah di ancam Dibunuh Tapi ya Secara statement Pernah Tidak pernah Apa Takut juga Dan kalo misalnya ada yang salah-salah ngomong Pasti ada aja gitu ya Tapi aku sudah meng clearkan semua itu dari Apa Tidak bakal bahas Nikita gimana-gimana lagi Oke Jadi Apapun yang aku sudah lakukan Ya sudah terlanjur Gak bisa aku take back juga gitu Kalo ada salah aku bilang minta maaf Kalo ada yang bener Ya cuman klarifikasi aja gitu kan Karena bawa perasaan Lu bully gue Gue harus stand up gitu aja sih Tapi besok aku barbarnya tentang Ya Fitri Tunggu ya Fitri Tidur yang nyenyak dulu ya Akunya ya Biar aku Apa Semangat gitu Oke Tunggu ya Aku banyak bukti soalnya Siap-siap ya Fitri I love you Fitri Sahuteru Ya Ani-ani Lonte Bukti-buktinya banyak guys Gemes 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 Balikin dong Ya kan Apa sertifikan cerina Ya Uang Apa harta gondok ini yang lu rebut Dari anak-anak tiri lu Sama mantan istri Cen-cen Ya kan Katanya orang kaya Bihar acing Betul Betul Twin Tentang lagi untuk saya tapi ntar kalian itu aja ya guys up-up di YouTube tag-tag dia gitu ya besok ya Hai jangan rupa mulutnya di keriting biar tak tutup-tutup BHCC beauty tutup-tutup aku telah join nggak papa oke